Nah itu guys Ratu Queen Boncelia Kita harus menghadap kepadanya Oh itu Jester guys Ya 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 dia mengejar kita dong Di luar sana tidak cukup aman Wah kenapa tidak aman Disini kan gak ada monster ya serif Oke halo guys kembali lagi bersama gue di channel Emory Games Dan pada video kali ini guys kita akan bermain game Garden of Banban 4 guys Karena gamenya sudah rilis Jadi gue langsung mainkan gamenya guys Di video kali ini Dan juga banyak dari kalian yang berkata Kalau di Garden of Banban 4 kali ini Akan ada monster baru guys ya Dari chapter-chapter sebelumnya Yaitu Sheriff Totster Queen Boncelia Dan juga Jester guys Yang katanya akan menemani kita di petualangan chapter 4 kali ini guys Wah gue gak sabar banget sih Apalagi di chapter-chapter sebelumnya Mereka-mereka ini kan gak pernah muncul guys Kira-kira apakah mereka ini bakalan berubah jadi jahat guys Atau memang mereka bener-bener baik Yang berusaha membantu kita guys Untuk menyelesaikan Garden of Banban ini guys Yaudah langsung aja kita mainkan gamenya guys Karena gue udah penasaran banget Oke disini ada kerajaan Queen Boncelia guys Ini ya ada gambar Queen Boncelia Bagi orang tua yang mencari anaknya yang hilang Waktu adalah hal yang penting Klik jam untuk memajukan waktu Oh iya BTW guys Gue udah setting ke bahasa Indonesia guys Jadi kalian pasti ngerti lah ya Oke Wah Pintunya terbuka sendiri guys Wah Ada Slow Saline masuk ke kerajaannya Dia ngapain ya Jangan-jangan dia pengen bertemu Sang Ratu guys Oke Sedia hilang Lampunya mati guys Oh my god Itu kenapa guys Dia menghilang secara tiba-tiba Apakah ada yang menangkapnya Wah disini kita ada di elevator Bersama burung Opila Bayi burung Opila Maaf Sorry-sorry maksudku burung Opila Tahan shift untuk lari cepat Oke Hey Kita dimana ini guys Oh kita bisa bawa burung Opilanya Iya-iya-iya Oke kita maju dulu Eh Ajak temanmu Siapa Gue gak punya teman disini Oh burung Opila mungkin maksudnya ya Soalnya gak ada siapa-siapa guys Oke Disini Wah Apa itu Wah Apa itu guys Baru mulai kita langsung di jumpscare dong Astaga Oke 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 Berarti kita harus langsung Gak boleh masuk pintu itu guys Salah-salah gue ya Bukan masuk pintu itu Tapi kita Lari Oh my god Itu ada Camataki dan tamataki guys Di belakang kita guys Oh no 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 Kita dikejar guys Ayo Untung lari gue cepat ya Oke Kita harus lari guys Pantang mundur Maju terus guys Let's go let's go let's go Let's go Purung Opila bantuin dong Aduh Purung Opila ini gak bisa apa-apa guys Cuma kita doang yang gendong No 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 Dia Oh no 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 Dia muncul guys Oke 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 Kita harus bergegas guys Kita lari 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 terus Lari terus Pantang mundur guys Oh no 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 Itu ada jalan keluar guys Let's go let's go let's go Oh my god Tiba-tiba saja Mereka mendekat ke kita guys Camataki dan tamataki Kenapa mereka ingin mejar kita sih Padahal kan kita gak kenapa-kenapa ya guys ya Gak jahatin mereka juga Yah 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 Bakal ketanggap loh Oh enggak 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 guys Untung dia nge-stuck disitu ya Kalau dia gak nge-stuck guys Sudah di jumpscare kita kayak tadi ya Wah Dia mulutnya kayak gini guys Wah Halo Dia kayak kura-kura Tapi kepalanya dua guys Kayaknya bukan kura-kura ini Apa itu ya Alien kali Loh-loh Kita suruh ngapain nih Tekan E Untuk berinteraksi dengan objek Lah pintunya kebuka sendiri Oke temen-temen Gue gak tau Itu tadi disuruh ngapain Gue asal klik-klik aja Ternyata tiba-tiba bisa Ini apa ya Oh di klik hijau Burung opila ini guys Ngapain ini ya Wait 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 Gue harus membuka pintu ini guys Cuma gue gak tau caranya gimana Hmm Kayaknya manjat ini guys Coba-coba ya Kayaknya ada sesuatu yang bisa kita panjat disini Oke kita manjat dulu guys Oh disini kayak ada Oh kalau kita injek Warna orannya itu akan berubah menjadi Ijo guys Oke 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 Nah bener kan Yaudah kita taruh aja burung opilanya disini Biar Loh 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 Burung opila Kok kamu gak mau naik situ Aduh Ayo ayo sini 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 ya Biar ku tuntun kamu Nah disini dong Diem ya Karena Gue mau Nekan Aduh dia kesini lagi guys Aduh susah banget ya Apa jangan-jangan burung opilanya ini Kita taruh disitu guys Di atas Di atas Bisa 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 Coba ya kita taruh dulu guys Gue mau coba manjat ini dulu Nice Oke 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 Yah gak bisa guys Kenapa ini Oh bisa 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 Oke 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 sip sip Dengan begitu Dia gak bisa lari guys Dia gak bisa kabur Hahaha Karena dia berada di lantai atas guys Oke kita kesini Nah Loh mana nih pintunya kok gak terbuka guys Oh drone 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 kali ya Pakai drone Drone Lakukan tugasmu Yaitu memencet Tombol merah ini Oke Sekarang harusnya sudah terbuka guys Nah kan Kita bawa dulu burung opilanya Burung opilah Ayo dong kesini kesini Kita bawa dulu guys Sendirian dia ditinggal Kasian dia ya Kita harus membawa dia juga guys Dia kok gak mau kebawa guys Tiga hari kemudian Burung opilah Sini burung opilah Hei 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 Kamu mau ke situ Disitu mula apa gimana sih Aduh Kayaknya dia pengen disitu mulu deh guys Aduh udahlah Nah disini Oh ada remote emas Remote drone Emas Wah Kita jatuh guys Kenapa kita jatuh Kita kan mau ambil remote itu ya Wah Kok juga gak tau sih Diseret lagi Diseret sama siapa ini ya Jail banget nih orang Aduh Oke Ada sesuatu kah Siapa orang itu guys Wah Kita dimana guys Dibawa kemana kita ini Sama siapa kita dibawa Dengar penjahat Semua tindakanmu itu Tidak akan mempan padaku Oke Kau seorang tahanan sekarang Kau akan melakukan apa yang diperlukan Wah Itu ada Sheriff Toaster guys Di belakang situ Kalian lihat kan Sekarang tugas pertamamu sangat sederhana Aku akan memberi pertanyaan ya atau tidak Kamu hanya akan menekan tombol kiri dan kananmu Menghadap ke depan Tombol di sebelah kananmu adalah ya Dan tidak di sebelah kiri Oke oke siap siap guys Sheriff Toaster mau bertanya ke kita guys Seseorang mengurung semua penjahat di rawa di tingkat atas Apakah itu kau Ini pertanyaan pertama guys Oh ini di chapter 3 guys Ya 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 Kita jawab aja ya Karena kita pernah mengurung Ember-ember pink itu guys Kau telah menghemat banyak waktu Seorang membutuhkan setiap menitnya Seorang itu tidak boleh disebutkan Lanjut Pertanyaan kedua Pernahkah kamu menghadapi dia Oh pernah dong Kita kan pernah guys Bertemu dengan Jumbo Joss di chapter berapa ya Chapter 1 Chapter 2 dan chapter 3 guys Oke pernah 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 Apakah kamu pernah berhadapan dengan Stinger Flynn Ya dong Of course guys Kita pernah bertemu dengan Stinger Flynn di chapter 3 Tambah pertanyaan keempat Apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya Oh Jester ini guys Kita kan belum pernah ketemu sama Jester guys Kita jawab aja Tidak guys Kita jadi anak baik guys Kita tuh harus jujur ya Kita tidak boleh berbohol Kelima Pertanyaan kelima Apakah kamu pernah bertemu dengan Nap-Nap Nap-Nap itu Pernah gak sih ya guys Pernah gak Pernah-perernah guys Pernah-perernah Karena di chapter 2 kayaknya Kalau gak salah Kenam guys Pertanyaan ke enam Wah Sheriff Thorsten nih Sheriff Thorsten Kayaknya beda ya guys ya Yang di gelap-gelapan situ Itu matanya kuning guys Bukan matanya putih guys Belum pernah ini sih kayaknya sih ya Beda sama yang digambar sih Sheriff Thorstennya Aku harap jawabatmu yang lain sama jujurnya Dengan yang ini Baiklah ambil barang-barangmu dari belakang Dan keluarlah dari kamar Oke guys Wah Kita ternyata dibawa kesini sama Sheriff Thorsten guys BTW kenapa Sheriff Thorsten ini Menginterogasi kita ya Padahal kan kita gak melakukan Kesalahan apapun guys Wah Itu guys Sheriff Thorsten guys BTW Kalau digambar Yang kartunnya itu Sheriff Thorsten itu Matanya putih guys Tapi kenapa disini Matanya kuning guys Gue sih curiga sih sama si Sheriff ini ya Jangan-jangan di akhir game Dia berubah jadi jahat guys Mungkin aja ya Bongbong waktu aja Apa yang sebenarnya Kau lakukan di lubuk hatimu kawan Katanya si Sheriff Kau tau Ikuti aku Kita bisa bicara lebih banyak di dalam Di luar sana tidak cukup aman Wah kenapa tidak aman Disini kan gak ada monster ya Sheriff Haduh Hati-hati disini Ini tidak terlalu kokoh Oh katanya bangunannya belum jadi guys Jadinya tidak terlalu kokoh Kita ikuti saja Sheriff guys Mau kemana ini kita ya Di bawah dituntun kayak gini Aduh Let's go let's go Disini ada gerbang guys Yang besar banget guys Kita klik disini aja deh Eh kok gak bisa di Oh Sheriff kan klik Ya abu Selamat datang di kerajaan Wah Kerajaan Queen Bonsilia Jangan-jangan guys Wah Ada jamur Gifanium Yang terbuat dari Gifanium Terus ada Awan-awan Ini sih seperti Surga ini guys Waduh Surga di Garten of Banban 4 Oke Disini ada bangunan yang belum jadi Ini lagi proses Pembangunan ini guys Tapi kenapa Karyawan-karyawannya Menghilang guys Wah Apa jalan-jalan ditelan oleh ratunya guys Menarik banget sih ya Makan guys mereka Nah itu guys Ratu Queen Bonsilia Kita harus menghadap kepadanya Yang Mulia Yang Mulia Saya telah selesai Menginterogasi Tawanan baru Dan bagaimana kau menilai Hasil dari interogasi itu Dari skala 1 Sampai 100 Wah Nol Mereka tidak banyak bicara Dan kupikir mereka datang Dari permukaan Wah permukaan guys Katanya kita datang Dari permukaan Laut Jangan-jangan Eh tapi gak pake Kata lu Aku rasa tidak Aku rasa Aku tahu Orang tua yang khawatir Dapat melihat Kekhawatiran orang tua lain Wah ada kaset biru nih guys Jadi jarak 1 mil Aku mendengar jeritan Dan suara benturan Dari atas Kau disini Untuk mencari anakmu Oh dia tahu guys Kita mencari anak Aku tahu Kekhawat kau Tidak akan menemukan Mereka disini Kebanyakan manusia Sudah tidak ada disini Beberapa waktu sekarang Kami tidak dapat Membantumu Kembali ke lantai atas Tapi izinkan kami Memperkenalkan diri Memperkenalkan diri Lebih dahulu Saya Ratu Queen Bonsilia Penguasa Kerajaan Oke Katanya dia penguasa kerajaan Ini adalah Serif Totster Perlindung dan Satu-satunya Warga Kerajaan Aduh warga Kerajaan Ini cuma satu guys Cuma Serif doang Ini Kerajaan apa Kerajaan ini Aku minta maaf Atas nama diriku Dan Serif Atas sambutan yang kurang baik Kita semua sedikit gelisah Akhir-akhir ini Aku yakin kau bisa mengerti Gelisah kenapa dulu Bagaimana keadaan liftnya Serif Hmm Tidak terlalu baik Ada beberapa bagian penting Yang hilang Tiga tepatnya Katanya Serif Apa kau tahu Dimana letak bagian-bagian itu Ya yang mulia Saya sebelumnya terlalu sibuk Untuk pergi dan mengumpulkannya Waktu-waktu yang akan datang Akan terasa berat bagi kita semua Tapi ini bukan perjuanganmu orang tua Serif Temani orang tua Dan ambil bagian yang hilang Tapi yang mulia Kami harus fokus Untuk melindungimu Oke Tentu saja Setelah kalian berdua Kembali dengan bagian-bagian itu Oke katanya kita disuruh Memperbaiki lift yang rusak Untuk kita menemui anak kita guys Baiklah kau dengar wanita itu Ayo kita menuju ke stasiun kawan Let's go guys Kita akan mencari bagian-bagian yang rusak Di elevator kita guys Biar kita bisa Menjemput anak kita kembali Yang hilang Mungkin aku harus bicara lebih sedikit Dan melihat kemana Sebagian besar perkataan ratu Memang sesuai dengan situasi kami Kita dalam masalah Ada banyak masalah kawan Pelawaksang ratu telah menjadi jahat Hah Ratu menjadi jahat katanya guys Wah Apapun yang terjadi Dia tidak boleh membuat ratu tertawa Jika tidak Apa yang di dalam kentungnya Akan bocor Dan kita semua akan mati Pelawak ratu Berarti itu kayak Kalau gue tangkep sih Itu jester ya guys ya Karena nama jester itu Berasal dari kata pelawak guys Dalam bahasa Inggris Wah Apakah jester akan menjadi jahat guys Emang dia jahat sih Di wiki fandomnya Oke Kita ke stasiun Let's go Ini gelap ya Gak bisa kemana-mana Kita ikutin di sheriff aja Nah Kita telah tiba di stasiun guys All aboard Katanya semua naik Ayo guys Kita naik kereta guys Kita mengunjungi Antar kerajaan guys Waduh Seru banget guys Oke Kita ada di housing sector Berarti kita harus ke ventilation sector guys Untuk mencari bagian-bagian yang hilang Let's go Ada feeding sector juga sih Tapi Gue mau ngunjungin ventilation sector dulu guys Gue juga mau liat dulu Ventilation sector itu kayak gimana Berarti kita ngunjunginnya Antar sektor ya guys Bukan antar kerajaan guys Untuk apa? Katak besar Apa tuh? Gak sempet baca Setelah aku dilempar kesini oleh kaummu Seperti sampah Aku tidak punya harapan Tidak berdaya kedinginan Dan bermil-mil jauhnya dari tempat yang menjanjikan Sehingga cerita Aku ditemukan dan diterima di titik terendahku Saat itulah aku menyatakan diriku Sebagai pelindung ratu utama Ini adalah tujuan Yang patut diperjuangkan Oh sheriff itu katanya Katanya dibuang oleh semua manusia guys Oleh kaummu ya Kaummu kita Nah makanya Dia tuh tugasnya tuh Karena dia tugasnya itu dari awal melindungi ratu Kita sudah sampai kawan Ayo kita selesaikan ini Jadi gitu guys Karena dia tugasnya itu melindungi ratu Jadi dia Eh tugasnya melindungi ratu Sorry sorry Karena dia tugasnya melindungi manusia Tapi manusianya itu gak suka dia Jadinya dia melindungi ratu guys Gitu guys Cerita asal usul sheriff torster Oke disini kita harus buka pintu ini Kayaknya guys Cuma gue gak tau guys Apa yang harus gue lakukan Hmm disini gak bisa dibuka juga Wait 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 Disini kayaknya kita harus injek lagi guys Biar warnanya jadi hijau Kayak waktu di awal-awal game Oke oke burung opila Sini burung opila Oke gue taruh disini dulu guys Biar burung opilanya ini bisa Turun disini guys Nice Gitu kan Oke ini gak penting Cuma Cuma case report doang Oke Gue klik disini juga Maksudnya injek disini Biar sama-sama hijau Wart aja guys Ada yang terbuka kah? Gak ada guys Mungkin pake drone kali ya Tapi Gak ada pencetan drone disini Ini juga warnanya hitam ya guys ya Wah Gue harus klik apa nih Tunggu 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 guys Oh disitu ada guys Warna merah tuh Tombol warna merah tuh Kalian liat kan Oke kita klik yang itu guys Let's go Drone mana drone? Drone ku Gimana kamu? Oh ternyata ini kurang Ditekenin guys Jadi harus memang bener-bener Nekan gitu dronenya ya Gak bisa dari jarak jauh Langsung kesitu guys Langsung apa? Langsung Merekan tombol itu Dari jarak jauh Gak bisa guys Burunga pilah sini Ayo temeninku guys Ayo burunga pilah Temenin aku Aku mau masuk ke pintu ungu itu Ya dia gak mau guys Yaudah lah kita sendiri aja guys Sheriff juga diem aja Wah Gelap ini Oh Apa yang terjadi? Kok tetap disana? Dan jangan bergerak Aku akan mencari cara Untuk membuka Oh no Kita kekunci di pintu ini guys Yah Terus gimana dong? Hai aku ular lapar Apa aku punya makanya? Wah ada ular guys Kok bisa ada lorong Ada lorong disini Terus tiba-tiba ada ular guys Waduh Apakah itu salian Steve? Waduh Hati-hati guys Jangan dia jahat Eh dia bukan ular Ketawa dia Oh itu Jester guys Ya 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 dia mengejar kita dong Aduh Mau nangkep kita dia guys Sheriff Cepetan Sheriff Bukakin pintunya Bersiaplah untuk menjadi kodok Bintang kantak ini Tidak pernah mengecewakan kawan Itu temanku Adalah pelawak Yang kubicarakan Alias Bitter Giggle Oh berarti Nama dari Jester itu Bitter Giggle guys Bukan Jester Astaga Wah Udah menghilang dia kah? Bahaya tadi guys Ada Jester guys Nah Itu ada lorong lagi guys Kebuka pintunya Mungkinkah gue masuk ke sana? Hmm menarik sih Pintu hijau ini Kayaknya belum bisa kita buka Belum bisa kita akses Jadi mau gak mau Kita masuk ke pintu yang tadi ya guys ya Pintu abu-abu itu Oke guys Langsung aja kita masuk ke sini Dan wah Ini ada banyak ventilasi guys Tunggu aku tau Mesuku Kita sedang dikuntit Kita sedang dikuntit Mata-mata air Ventilasi ini saling berhubungan Membuat perangkap Perangkapnya Aku yakin ada cara Untuk mengetahui Mana yang dicurang Apa sih gak ada Oh Ada nap-nap guys Kaget gue Aduh Air Aduh Ternyata ada nap-nap disini Kok ada nap-nap di ventilasi ya Ngapain dia guys Ini ada tulisan guys Wait 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 Apakah itu petunjuk? Ini baby burung opila Can't sense danger Bisa merasakan bahaya Kalau dia bersuara Artinya itu bahaya guys Peringatan buat kita Oh bisa jadi Oh bisa jadi ini maksudnya guys Bisa 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 jadi ya Oke oke Berarti mungkin Kalau burung opilanya ini bernyanyi Berarti kita itu harus menghindari Ventilasi yang itu guys Mungkin ya Gue juga gak tau sih Kita coba aja Disini dia bernyanyi gak? Dia Diam aja sih Oke Dia diam aja guys Berarti dia gak bernyanyi guys Berarti disitu aman guys Harusnya Kalau yang disini Gimana disini Kita coba dulu Enggak dia gak bernyanyi ya Iya gak bernyanyi guys Kayaknya aman juga sih Berarti dua-duanya ini aman Berarti yang di tengah ini doang guys Yang Emang benar-benar tuh bahaya Loh disini juga dia gak bernyanyi guys Gimana ini burung opila ya Lah Kejam sekiranya kita Padahal kan Eh Gue gak lewatin disitu ya Oh ternyata gue baru tau guys Ternyata Emang burung opilanya ini Memang harus dideketin Ke ventilasinya banget guys Biar dia tuh kayak Kelihatan dia Bukan bernyanyi sih Kayak berkicau guys Oh I see I see I see Jadi bukan dari jarak jauh guys Tapi memang kita Harus benar-benar Ngedeketin Biar dia bisa Burung opilanya ini Bisa mendengar guys Yang ada di ventilasi itu Apaan gitu Oke guys Ini mungkin bakal Menjadi Perjalanan yang sangat Panjang sekali guys Perjalanan yang sangat lama Mending gue skip aja guys Pas kita sudah Nyampe pintu oran gitu guys Biar gak kelamaan ya Videonya Nah guys Kita sudah sampai Di pintu oran Dan sekarang Tinggal kita buka aja nih Apa perlu keycard ya Jangan-jangan Aduh Ulang lagi guys Dari awal guys Kita Di jumpscare Nap-nap lagi Oh enggak 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 Ini ada sistem operabel Kayaknya buat Sistem Apa ini ya Gue juga gak tau sih Sistem Pengatur Gifanium kah Hmm Bisa jadi Disini gak ada Apa-apa sih guys Disini juga Oh di sini Ada monster baru tadi Lah Sistem operabelnya Mati guys Kenapa ini Gimana cara Ngidupinnya lagi guys Gue gak tau guys Tidak 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 Terima kasih.